Terima kasih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita awalnya dengan Mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Dimana atas limpaan rahmat taufik Serta hidayahnya sehingga kita bisa Sedikit nanti Berdiskusi Sejenak berkaitan dengan yang namanya SKB Mikro Sebelum itu Apa namanya Cek sound dulu bisa gak Bisa Oh ya bisa Terima kasih Oke teman-teman Semoga untuk pengumuman Segera ya karena Ditunda terus Makanya ini juga Menimbulkan tanda tanya juga Kemendiput kok ditunda-tunda terus Menunjukkan Bahwa koordinasi Dan teknisnya itu perlu Ini Perlu dipertanyakan Ya Biasanya cepat Biasanya Kemendiput Yang lama Kemenang biasanya Sekarang terbalik Oke teman-teman Kita sedikit bicara Yang namanya mikro ya Ingat mikro itu kecil Maksudnya TJ mengajar-mengajar Secara kecil Maksudnya simulasi Dalam dua pertemuan Kita sebelumnya Telah diskusi Berkaitan dengan CBT dan Interview Atau wawancara Untuk kali ini Kita lebih fokus Kepada Mikro teman-teman Oke Sama seperti Sebelumnya Teman-teman semua Bahwa Yang harus Anda Lakukan Sekarang adalah Wawancara dan Mikro teaching Dimaksimalkan Wawancara Baru mikro teaching Dan Wawancara Apa ya Wawancara dan mikro teaching Ini pengujinya Pasti berbeda Pasti berbeda Orang-orang yang berbeda Begitu Gak mungkin sama Karena SOP-nya Biasanya itu Kalau mikro teaching Itu kan ke Pembelajaran Kalau wawancara itu Lebih ke Birokrasi Administrasi Dan Jenjang karir Seorang dosen Jadi biasanya Yang wawancara itu Ada wakil rektor Atau Rektornya sekaligus Biasanya seperti itu Kalau mikro Lebih kepada Perkuliahan Atau pembelajaran Ingat Wawancara itu 20% Mikronya 20% Dan Ini Apa namanya CBT Wawancara dan mikro Itu 60% Jadi sangat besar Yang SKD-nya selisih 50-100 Jangan leha-leha ya Karena ini Istilahnya Gaspol ya Kalau bahasa Peta-sepeda motor Itu gaspol ini SKB ini 60% Yang selisihnya SKD-100 Bisa saja Kesalip Kena tikung Dari kiri Begitu ya Oke Ini Nanti selanjutnya Empat tahap selanjutnya Ini Sedikit Dari 2019 Tidak ada perbedaan Teman-teman Bahwa mikro itu Tujuannya ini Saya pakai laser Polpen aja ya Polpen bisa Untuk Menggali Teman-teman ya Untuk menggali Kompetensi teknis Maupun terapan Kompetensi teknis Meliputi ya Kemampuan mengajar Mengoperasikan PowerPoint Misalnya Ini mohon maaf pak Tombol miknya yang mana ya Aduh Jangan seperti itu ya Anda enggak lulus kompetensi teknis Itu namanya Harus tahu ya Oh ini seri skrinya disini Makanya Anda harus Latihan dulu Kalau bisa Pakai zoom biasa aja Atau di cermin bisa Tapi pakai zoom aja Kompetensi teknis Golongannya Apa namanya Pointer ya Nanti ngajarnya pakai Polpen ini Atau pakai laser Yang ini Laser ini Laser pointer Nah ini Itu tambah bagus Penguji itu Oh ini berarti Menguasai kompetensi teknisnya Nah kalau Anda PowerPointnya sudah Kata-katanya Buahnya Ngomongnya Wajang lebar Nah itu ngantuk Nanti penguji ya Maupun terapan Terapan ini Bisa Dalam artian Adalah Pengorganisasian kelas Lalu Terapan bisa Juga berarti Implementasi ilmu Apa namanya Consen yang Anda ajarkan Atau topik yang Anda ajarkan Kepenerapan kehidupan sehari-hari Kepada mahasiswa itu bagaimana Yang sesuai dengan latar belakang Keilmuan Ya kalau pendidikan dasar Pendidikan dasar Biologi ya Biologi Sekali lagi Kalau Anda Misalnya lulusan Pertanian Ya jangan Ngajar Fikih munakahat Ya diketawakan nanti Atau pendidikan Biologi Ngajarnya Sejarah Insinyur Soekarno Jangan sampai Fatal itu namanya Ya kalau Anda Sudah jadi dojan Ya nggak apa-apa Tapi kalau Ini ujian soalnya Ya Unjuk kerja Harus Linier Ini Linier Dengan keilmuan Serta Implementasinya Di tempat tugasnya Implementasi Penerapannya bagaimana Ya Penerapannya bagaimana Membentuk kelompok bagaimana Tugas Usahakan nanti Kalau sudah selesai Masyurat Dijinikan misalnya Silahkan teman-teman Masyurat mengecek Google Classroom Sudah saya Input Untuk Tugas Mandiri satu Dan tugas kelompok Mohon Untuk mengumpulkan Sebelum deadline Waktunya Adalah satu minggu Misalnya seperti itu Assignment Bentuknya assignment Implementasi Di tempat tugasnya Kalau masalah metode Yang namanya Daring Yang paling Yang paling Ini Yang paling Dominan itu Project Based Learning Atau Problem Based Learning Silahkan nanti Teman-teman bisa menerapkannya Ini untuk yang 2018 2018 Teman-teman ya Ini gak ada di Pengumuman ya Saya Singgung sedikit Teman-teman Jadi Kalau Wawancara itu 20 menit Kalau mikro Itu 30 menit 10 menit Biasanya Anda Akan ditanya-tanya dulu Atau Istilahnya Pemanasan dulu Introduction dulu Kalau misalnya Pengujinya pakai Bahasa Inggris Ya Jawa pakai Bahasa Inggris Kalau Bahasa Indonesia Ya Bahasa Indonesia Kalau Anda Disuruh Disuruh Mengajar pakai Bahasa Inggris Ya disuruh Apa ya Anda harus Mengajar pakai Bahasa Inggris Kalau Anda Tidak disuruh Memakai Bahasa Inggris Ya gak perlu Kalau Anda Ingin menantang Misalnya Bukan menantang Menawarkan ya Silahkan pakai Bahasa yang sopan Mohon maaf Bapak-Ibu Apakah saya Diperkenankan Untuk menggunakan Bahasa Inggris Di dalam Memberikan Mempraktekan Mikroteaching Misalnya Begitu ya Jangan langsung I want to explain About Elementary school Misalnya Jangan seperti itu ya Jadi Harus izin dulu Usahakan Norma Sopan Santun Meskipun Memalami Zoom Harus ditekankan Karena Anda Pertama kali kan Bertemu dengan Penguji itu Jadi Kesan pertama itu Harus Bagus Yang pertama adalah Kemampuan Berkomunikasi Apakah itu Intonasi Tinggi Rendahnya Nada Jangan misalnya Saya ingin Mengajar Pendidikan Biologi Bapak Atau Pas batuk-batuk Menjelaskan Uhuh Itu Enggak bagus juga Yang batuk Silahkan Minum sirup Atau apa Kemudian Jangan terlalu tinggi Teriak-teriak Misalnya Atau Nadanya terlalu tinggi Saya akan Menjelaskan Tentang Anatomi Tumbuhan Dikotil Jangan seperti itu Karena Apa namanya Mulut kepada Mik Itu sudah dekat Jadi Enggak perlu Kita teriak-teriak Kecuali Kecuali Kalau orang Ada Pakai Toa Agak Nadanya Tinggi Kalau Zoom Intonasinya Jangan terlalu tinggi Intinya Bisa terdengar Kecuali Kalau Offline Kalau offline Beda Karena Suara Yang di Kelas Itu harus Terdengar Antara Empat Pocok Pocok Terdengar Jelas Kalau A ya A B ya B I ya I Itu Intonasi Tinggi Tinggi Rendahnya Nada Dan Kejelasan Nanti Namanya Artipulasi Nanti akan Kita sedikit Pemilihan Kata Atau Bisi Jangan Sering Sering Gunakan Mungkin 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 Akan Akan Kurangi Itu Terus Kemudian Misalnya Kayak Gini Kayak Gitu Aku Itu Mau Menjelaskan Kepada Kamu Misalnya Jangan Seperti Itu Atau Misalnya Bahasa Gaul Yang Kayak Gini Sepertinya Tidak Masuk Itu Diksinya Tidak Bagus Harus Puebi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Gunakanlah Kata-kata Yang Bagu Atau Misalnya Apalah Bahasa-bahasa Gaul Yang Biasanya Tidak Masuk Bahasa Bagu Tolong Ini Diksi Seperti Ini Untuk Mempersingkat Waktu Itu Tidak Pas Karena Waktu Tidak Bisa Disingkat Coba Satu Jam Tetap 60 Menit Masa Bisa Satu Jam 30 Menit Tidak Tidak Bagus Kualitas Suara Kemudian Saya tambah Artikulasi Nanti Saya jelaskan Artikulasi Kejelasan Suara Kalau Kalau A A E Jangan Kita Misalnya Ngomong Misalnya Mengikuti Misalnya Itu terdengarnya Dari penguji Mengikuti Misalnya Apa itu Ngomong apa Ya itu Jadi harus Jelas Anda Makanya MIG ini Jelas Koneksi Juga Jelas Usahakan Stabil Karena Kalau Terputus Zoom itu Kalau terputus Ya itu Berhenti Ada yang Zoom itu Delay Jadi kita Ngomong Tapi disana Itu Freeze Apa namanya Beku Tidak Gerak Gambarnya Tau Tau Di belakang Ngomongnya Itu Gangguan Jadi Perlu Stabil Koneksinya Dua Menggunakan Alat Bantu Mengajar Pakai Ini Teman Kalau Zoom itu Pakai Ini Saya Tunjukkan Ini Pakai Laser Pointer Hide Clayer Seperti Inilah Ini 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 Laser Mantuatkan Ini Powerpoint Kalau Mau Menarik Lebih Menarik Maksudnya Ya Gunakan Prezi Misalnya Lektora Powerpoint Juga Cukup Tapi Kalau Mau Wah Ini Memang Konteksnya 2018 Belum Corona Jadi Di Kelas Alat Batu Maksudnya Golongnya LCD Sound Golongnya Itu Tapi Kalau Melalui Singkronus Seperti Ini Ngajarnya Zoom Dan Pointer Cukup Apakah Boleh Menampilkan Video Ya Boleh Saja Kalau Anda Ingin Menampilkan Video Alat Itu Termasuk Sumber Belajar Juga Tidak Apa-apa Tiga Kemampuan Akademik Kemampuan Akademik Maksudnya Hubungannya Dengan Anda Misalnya Pengetahunya Latar Belagi Tentang Pendidikan Guru Sekolah Daras Harus Tentang Psikologi Siswa Kemudian Pembelajaran Tematik Kalau dari Peninggan Biologi Misalnya Harus Tahu Anatomi Fisiologi Tumbuhan Anatomi Fisiologi Manusia Misalnya Ataupun Kajian-kajian Yang berhubungan Dengan Ilmu Sain Yang lain Misalnya Begitu Jadi Menguasai Jadi Topik Yang Anda Keluarkan Nanti Usahakan Yang Menguasai Ya Meskipun Kan ada Ya Gini Linear Ya Linear Tapi Anda Enggak Menguasai Misalnya Seperti Saya Seperti Seperti Yang benar Bahasa EYD Seperti Seperti Saya Bukan Kayak Aku Kacau Nanti Jangan Sampai Misalnya Seperti Saya Saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar Yang Kurang Saya Kuasai Itu Perihal Tentang Psikologi Peserta Didik Itu Yang Kurang Saya Kuasai Jadi Jangan Ambil Yang Kurang Anda Kuasai Ambil Yang Paling Anda Kuasai Karena Itu Mencerminkan Kemampuan Akademik Empat Kemampuan Bahasa Inggris Atau Bahasa Asing Jika Ini Diminta Kalau Tidak Diminta Ya Enggak Usah Kalau Mau Menawarkan Ini Boleh Tapi Harus Izin Harus Izin Lima Sikap Di Kelas Yang Maksudnya Di dalam Zoom Misalnya Ngajar Ini Garuk Kepala Terus Entah Misalnya Gini Itu Enggak Pas Atau Misalnya Gelang Gelang Ngajar Gelang Gelang Fokus Seperti Yang Wawancara Kemarin Duduknya Tegap Pandangan Mata Eye Contact Ke Kamera Kalau Mau Pakai Tangan Gini Pule Lebih Bagus Gunakan Gerakan Tangan Misalnya Menurut Teori Bloom Perkembangan Peserta Didik Dibagi Menjadi Empat Yang Pertama Adalah Pra Operational Concrete Yang Kedua Adalah Operational Concrete Misalnya Seperti itu Dan sebagainya Ini pakai tangan Gak apa-apa Gak apa-apa Bagus Dan tangan Anda Kelihatan di layar Jelas Karena dishooting Makanya Webcam-nya Jangan sampai mati Lalu Jangan lupa Untuk membuat PowerPoint yang menarik PowerPoint yang menarik Itu tidak terlalu Meriah Tapi Menampilkan Poin-poin Jangan Sampai Ini Slide Anda Tulisannya Penuh Kekil-kecil Sampai Penguji Ini Apa Kayak Apa Namanya Serondeng Kayak Apa Semut Berbaris Seperti itu Jangan Sampai Seperti itu Buat Yang menarik PowerPointnya Buat Yang menarik Buat Yang menarik Ya visualnya Juga bagus Kalau bisa Di awal ini Itu Diberi Identitas Kalau Prodi Dan universitas Janganlah Jangan dulu Karena Anda Belum resmi Diterima Ya Nama Itu Ini judulnya Apa Ya Monggo Untuk teknisnya Dan Warnanya Jangan sampai Kontras Kontras Itu maksudnya Adalah Misalnya Biru Tulisannya Ini biru Laut Itu namanya Kontras Gak bisa Dilihat Tolong Oke Lanjut Aduh Bukan bisa Ini Ini tadi Sudah Oh iya Ini Untuk penilainya Nah ini Untuk penilainya Iya 30 menit Teman-teman Ya Anda 30 menit Harus Maksimal Lalu Ini Oh tadi Sudah ya Untuk menggali Sama ya Untuk menggali Kompetensi Nah ini Untuk menggali Kompetensi teknis Ini yang 2021 Maupun terapan Ini malah Lebih rinci Ya Teman-teman semua Mengapa Mikro itu Ada lima pertanyaan Karena begini Biasanya 30 menit kan Untuk Mikro teaching Untuk mengajar Itu biasanya 20-15 menit Sedangkan 10 menitnya itu Adalah Diberikan pertanyaan Anda itu Ya Lima soal ini Anda diberikan Pertanyaan Pertanyaan tentang apa Tentang Materi yang Anda Ajar Tentang Kompetensi Yang Anda kuasai Sesuai dengan Bidang keilmuan Kalau dari biologi Pasti tanya Biologi sejarah-sejarah BGSD BGSD Tentang Komitmen Biasanya Anda Tanya begini Aslinya mana Bapak Ibu Saya aslinya Surabaya Loh Kenapa kok Daftar jauh-jauh Di Aceh Nah Biasanya ada Penguksi seperti itu Dan Anda harus Menyiapkan Pertanyaan-pertanyaan Surpras seperti itu Ya Jangan sampai Sob ya Maksudnya Loh Kok saya ditanya gini Kok Jangan yang tanya Saya harus jawab Misalnya Ya Memang Pertanyaan-pertanyaan Kejutan itu harus Kita antisipasi Padahal Di Surabaya Banyak kampus Kenapa kok Jauh-jauh ke Aceh Nanti Mau gak Mau gak menetap di Aceh Misalnya Anda Nanti akan Tangga tangan Loh itu Anda itu Nanti mengabdi Sampai pensiun Ditanya gitu Biasanya ya Di wawancara Maupun di mikro Yakin bisa bertahan Dengan adat Dengan adat Empat Empat Biasanya Pertanyaannya berkaitan Dengan Pembelajaran yang ada Pembelajaran daring Pembelajaran daring Biasanya seperti itu Untuk pertanyaan mikro Teman-teman semua Jadi Penguji itu punya Nanti kan sama Kementik itu diberikan Website ya Lalu Anda akan diminta Menulis token Oleh Panitia Lalu setelah itu Tokennya itu Ditunjukkan di layar Misalnya Kodenya Misalnya seperti ini Ini ada kodenya Misalnya Itu ditunjukkan di layar Sama penguji itu Di input nanti Dan Anda akan Menandatangani Fakta integritas Pasti itu ya Fakta integritas Pasti itu Saya juga dulu gitu Ini kan Gak membocorkan soal ya Ini kan sharing Isinya kan Fakta integritas itu Gak boleh membocorkan soal Ini kan sharing saja Apa ini Oh ini Masih banyak slide Tenang Yang selanjutnya adalah Hal-hal teknis Yang perlu disiapkan Pertama laptop Nah ini ya Usahakan RAM-nya Dua Jangan satu Gak kuat biasanya Bagi Zoom Harus kuat di Instans Zoom Atau Weback Bergantung Ini instansi Kalau Zoom Di update dulu Laptopnya Diceh dulu Penuh Meskipun baterainya Gak ngedrop Ya usahakan Sediakan Cess-cesan Apakah boleh pakai Komputer Boleh Tapi kalau Pemadaman Sewaktu-waktu mati Itu bahaya 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 Dua Moss Kalau Saran saya pakai Moss Atau Namanya Moss Pen Kalau ini Ternampak Sebenarnya Moss Pen itu 400 ribu Di Shopee Moss Pen Ada gak Disini Sebentar Saya Saya ini dulu Apa ini Keep Sebentar Sebentar teman-teman Saya share dulu Moss Pen Saya cari Ini Kalau Moss Pen Moss Ini namanya Moss Pen Untuk menggerakkan Di Apa namanya Di Itu PowerPoint Ada yang pakai Layar gini Ada yang pakai Pen biasa Kalau Waktunya Mepet Enggak usah Pakai Moss Saja Ya Senyamannya Kalau Senyamannya Pakai touchpad Enggak apa-apa Intinya Tapi kalau Pakai touchpad Agak susah Sebenarnya Saya Tapi kalau Biasa Enggak apa-apa Tergantung Ini sih Kebiasaan Karena Kalau pakai Touchpad Kan kurang Flexible Juga Tergantung Masing-masing Kalau saya Pakai Moss Dulu Tiga Modem Router Koneksi Wifi Jelas Ya Paling tidak Bawa HP Atau Pinjam HP-nya Teman Atau Minimal Itu Anda Didampingi Oleh Satu Orang Minimal Entah Teman Orang tua Ayah Ibu Suami Istri Kenapa Karena Khawatirnya Misalnya Ada posisi Di Ngajar Atau Ada masalah Teknis Atau Istri Nya Gejlek Atau Apalah Hujan Misalnya Atau Suara Bising Ya Tiba-tiba Misalnya Ada Kelapa Jatuh Misalnya Ya Kita Tidak Tau Gentengnya Pecah Atau Apa Orang Orang Yang Di Luar Itu Memantau Membantu Kita Dalam Hal Teknis Ya Untuk Jaga-jaga Saja Semoga Harapan Kita Tidak Ada Apa-apa Tapi Namanya Kejadian Kita Tidak Tau Ya Teman-teman Jadi Atau Ada Apa Ada Apa Jadi Di Jaga Di Luar Atau Istilahnya Menemani Seperti itu Tapi Tidak Masuk Ke Zoom Seperti itu Empat Mic Ini Mic Yang Cering Trouble Alhamdulillah Sudah Bisa Ini Pentingnya Ngecek Laptop Top Atau Headset Headsetnya Kalau Pakai Mic Tembak Tidak Apa Atau Mic External Tidak Apa Monggo Saja Kalau Saya Dulu Pakai Mic Webcam Jadi Bagus Terdengar Atau Mic Internal Bisa Juga Bisa Pake Headset Juga Gak Apa Tidak Ada Ketentuan Sepertinya Yang Penting Anda Yang Penting Ini Teman Teman Nanti Saya Jelaskan Yang Penting Itu Ini Keterampilan Mengajar Ada 7 Nanti Akan Kita Diskusikan Webcam Ini Kalau Misalnya Webcam Anda Pecah Jelek Burem Ngeblur Jangan Sampai Biasanya Pake Logitech Awet Kalau Logitech Bukan Promosi Tapi Memang Mahal Dan Jangan Sampai Mirror Tolong Jangan Sampai Mirror Tangan Kanan Harus Kanan Kiri Kiri Sampai Ngecek Sendiri Nanti Di Zoom Jangan Sampai Mirror Kalau Masalah Background Green Screen Bebas Sebenarnya Tidak Masalah Malah Kadang Penguji Itu Juga Penasaran Dengan Background Kita Oh Ini Di Sekolah Ya Pak Oh Ini Sedang Di Kamar Ya Pak Biasanya Seperti Itu Ya Penguji Biar Membuat Peserta Biar Tidak Grogi Dan Deredek Jadi Macem-macem Teman-teman Semua Kalau Webcam Masalah Pakai External 6 Charger Laptop Ini penting Charger Laptop Jangan Sampai Ngedrop 7 Meja Kursi Yang Ada Sandaranya Tau Enak Gini Jadi Kursinya Harus Ada Sandaranya Jangan Kursi Kursi Cangkruan Tuh Ini Ujian Ini Mempengaruhi Masa Depan Anda Kursinya Kursi Cangkruan Kursi Yang Goyang Kursinya Bagus Ya Pokoknya Kursi Mejanya Jangan Meja Goyak Goyak Getar Kenapa Ini Ternyata Mejanya Goyak Goyak Datar Lantainya Atau Apa Tolong Itu Harus Dan Ini Eye Contact Sekali Lagi Mata Ke Kamera Ke Layar Gak Apa Kamera Gak Apa Jangan Sering Tolah Fokus Tegap Jangan Gini Tegap Gini Presisi 90 Derajat Kemarin Saya Tunjukkan 90 Derajat Antara Laptop Tubuh Laptop Dan Tubuh 90 Derajat Memang Sedikit Untuk Membuat Mata Gak Lelah Kedip Noleh Gak Apa Sebenarnya Tapi Jangan Sampai Tolah Gini Gak Fokus Delapan Cari Ruangan Yang Tenang Meskipun Ada Fasilitas Voice Reduction Tapi Kalau Ruangannya Terlalu Bising Gak Bagus Hindari Yang Dekat Pasar Mall Bengkel War War Suara Mengganggu Disruption Mengganggu Makanya Fungsinya Orang Yang Teman Kita Atau Orang Keluar Kita Memantau Dari Sekitar Misalnya Pas Tahu-tahu Kita Di ruangan Ada Orang Masuk Assalamualaikum Wah Saya Anda Saat Anda Itu Ngajar Ada Tamu Misalnya Assalamualaikum Waduh Mohon maaf Bapak Ibu Penguji Saya Ada Tamu Jadi Orang Yang Di Luar Itu Memantau Memantau Oh Ini Mohon maaf Ada Ujian Kalau Anda Sendiri Sendiri Itu Kalau Saya Agak Susah Sembilan Siapkan Pensil Pensil Sepidol Kecil Hitam Bukan Yang Broadmaker Speedol Biasa Snowman Kertas HVS kosong Satu lembar Dan ballpoint Kalau perlu Untuk Menulis token Ini biasanya Biasanya Untuk Menulis token Token Itu Sebagai Tiket Meng-entry Nilai Oleh penguji Saya dulu Dikinikan Mana Mas Tokennya Oh iya Bapak Ini Bapak Nanti Kalau Nggak Saya input Apa Namanya Nggak Dapat Nilai Kamu Jadi Jangan Sampai Lupa Penting Pasti Ada Itu Sama Instansi Pasti Di Beredaran Karena Mundur Kemen Dibut Itu Ya Gini Belum ada Pengumuran Sepertinya Baru Linknya Sepuluh Siapkan Air Minum Dan Sapu Tangan Sisir Bagi Laki-laki Untuk Merapikan Lamput Ini Teknis Tapi Penting Menurut Saya Ya Soalnya Saya dulu Itu Bener-bener Kering Jadi Nunggunya Ya Mungkin Karena Grogi Atau Apa Terus Kalau Ngajir Jangan Sampai Makan Permen Jangan Ngajar Makan Permen Jangan Untuk Menurut Setiakan Gak Apa Sapu Tangan Ini Untuk Mengelap Keringat Biasanya Soalnya Kalau Wajah Kita Berkeringat Kelihatan Di zoom Itu Kayak Gak Bagus Seperti Memantul Ini Mandi Apa Enggak Kok Kayaknya Bangun Bangun Tidur Itu Sudah Penguji Sudah Ilfil Rambut Rambutnya Rapi Yang Laki-laki Yang Perempuan Gerudum Kalau Enggak Gerudum Ya Gak Apa Sesuaikan Nah Ini Jangan Saat Mikro Anda Tampak Seperti Habis Lari-lari Atau Habis Renang Ini Gak Meyakinkan Masa Calon Dosen Kayak Gini Penampilan Aja Gak Meyakinkan Apalagi Ngajarnya Misalnya Rambutnya Jangan Gondrong Rambut Rambut Bahaya Rambut Rambut Potong Rapi Jangan Sampai Di Concer Laki-laki Di Concer Misalnya Ini Dosen Siapa Teman-teman Harus Memantau Benar-benar Memantau Selanjutnya Hal-hal Non-teknis Sudah Saya Sampaikan Di Awal-awal Dulu Bahwa Yang Harus Anda Siapkan Salah Satunya Adalah RPS RPS Silahkan Di Google Banyak Tidak Ada Kalau Aturan Baku Di SN Dikti KPT Kurikulum Perguruan Tinggi Itu yang Baku Sekarang KKNI RPS KKNI Atau Kalau Dengan Nguasai RPS MBKM Itu Tambah Bagus Cari Di Buku Pedoman Akademik Banyak Di Website Ristek Dikti Kemendikbud Website Kampus Kampus Kalau Saya Share Di Sini Tidak Cukup Penyusuhan RPS Membuat RPS RPS Saya Nggak Nyiapkan Materinya RPS Itu Ada Di SN Dikti Kalau Nggak Salah Teman-teman Lalu Kontrak Kuliah Dan Silabus Mata Kuliah Kontrak Kuliah Adalah Berisi Tentang Kontrak Perkuliahan Selama 16 Kali Pertemuan Jadi Kalau 1 SKS Kan 50 Menit Kalau 3 SKS Berarti 150 Menit Sedangkan 1 semester Itu 16 Kali Pertemuan Pertemuan Kedelapan Itu UTS Pertemuan K16 Itu UAS Silahkan Susun Itu Dalam Satu Lembar Silabus Mata Kuliah Silabus Mata Kuliah Berisi Pembagian Materi Sesuai Dengan Kelompok Kelompok Apabila Tidak Ditanyakan Kontrak Kuliah RPS Dan Silabus Yang Gak Usah Ditampilkan Cukup Kita Presentasi PowerPoint Tapi Yang Namanya Jaga-jaga Buatlah Namanya Juga Dosen Itu Ibaratnya Orang Yang Mau Perang Maka Penguji Atau Lawan Harus Mengecek Tujuannya Mengecek Kesiapan Anda Untuk Perang Kalau Pendekar Perangnya Pakai Pedang Bawa Golok Bawa Pedang Bawa Pistol Kita Perangnya Menggunakan RPS Kontrak Kuliah Silabus PowerPoint Kalau Anda Tidak Buat RPS Silabus Dan Kontrak Kuliah Bunuh Diri Mengandalkan PowerPoint Nanti Kalau Pas Ditanya Ya Apa Waduh Lupa Pak Manusia Adalah Tempat Salah Dan Lupa Oh Ini Ujian Jangan 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 Fatal Buat Aja Teman Teman Untuk Waspada Tiga Siapkan Materi Yang Paling Anda Kuasai Sesuai Dengan Ijazah Atau Formasi Atau Kompetensi Jangan Mencoba Coba Mengajar Di Luar Keahlian Baru Nanti Kalau Sudah Jadi Sosien Monggo Terserah Mau Ngejar Apa Tapi Kalau Ini Ujian Jangan Sampai Misalnya Dosen PGSD Mengajar Tentang Pertanian Aquaponik Pasti Anda Tidak Lulus Pasti Tidak Mungkin Tidak Siapkan Powerpoint Yang Menarik Dan Atraktif Jangan Terlalu Rame Jangan Gunakan Simbol Simbol Sara Mengundang Kontroversi Gambar Gambar Aneh Jangan Gunakan Animasi Aneh Jangan Gunakan Foto Gambarnya Tidak Relevan Misalnya Doraemon Ini Saya Mbak Ini kok ada Doraemon Ada Tayo Apa Konteksnya Dalam Pendidikan Matematika Pemulisan Matematika Ini Saya Seneng Saya Tampilkan Kecuali Kalau Tayonya Digunakan Sebagai Materi Misalnya Bangun Ruang Itu Tidak Apa Atau Misalnya Pemanfaatan Bangun Ruang Lima Hindari Penayangan Slat Yang Tidak Penting Saya Dulu Dibatasi Berapa Slat Sepuluh Atau Sembilan Slat Saya Lupa Pokoknya Jangan Sampai Anda Membuat Lima Puluh Slat Itu Fatal Jangan Sampai Slat Slat Harus Efektif Kenapa Karena Anda Mikro Itu 30 Menit 20 Menit Biasanya Suruh Ngajar 10 Menit Ditanya Nomor 6 Untuk Referensi Tema PowerPoint Yang Bagus Silahkan Slide Go Slide Share Slide Share Bukan Slide Go Terus PowerPoint Theme Banyak Tema Yang Bisa Didownload Padukan Dengan Gambar Di Pixabay Icon Finder Atau Istok Foto Persiapkan Tentang Jawaban Yang Tidak Terbuka Tadi Berkaitan Dengan Materi Yang Anda Sampaikan Karena Penguji Pasti Tanya Di Akhir Sesi Atau Di Awal Biasanya Tanya Tapi Rata-rata Di Akhir Sesi Setelah Anda Melakukan Mikro Kuasai Cara Mengajar Baik Dengan Audiense Benar-benar Hadir Ataupun Audiense Olah-olah Hadir Sebenar Teman-teman Saya Edit Dulu Ini Ada yang Kurang Jadi Anda Perlu Memperhatikan Waktu Kalau bisa HP-nya itu Dua atau Satu Untuk Timer Karena Saya dulu Ngajar Itu Di Stop Oleh penguji Diingatkan Waktunya Mas Satu menit Lagi Jadi Kalau Anda Berhenti Tanpa Diingatkan Oleh penguji Itu nilainya Bagus Karena Tahu Manajemen Waktu Tapi Kalau Anda Sudah Ada Peringatan Dari Penguji Misalnya Mas Waktunya Kurang Tiga Menit Nah Itu Manajemen Waktu Tidak Bagus Juga Seperti Saya Dulu Saya Dulu Diingatkan Penguji Kurang Bagus Kuasai Cara Mengajar Baik Dengan Adian Benar-benar Hadir Misalnya Nyewa Kok Nyewa Tapi Tidak Bisa Kalau Benar-benar Hadir Karena Ini Ujian Zoom nya Kan Di Anupanitia Ya Seolah-olah Mahasiswa Itu Ada Ya Andi Coba Jelaskan Rumus Tentang Analisis Uji Korelasi Yang Telah Kita Diskusikan Kemarin Misalnya Seperti Itu Teman-teman Semua Anda Mengajar Apa Itu Psy Psycho Psychopedagogi Atau Apa Namanya Jadi Ilmu Apa Ilmu Yang Mempelajari Tentang Cara Mengajar Seolah-olah Siswa Itu Hadir Itu Apa Itu Namanya Kalau Enggak Salah Psychopedagogi Atau Apa Lupa Itu Namanya Jadi Itu Ada Ilmu Seperti Itu Ternyata Tips Dalam Keberhasilan Komunikasinya Pertama Adalah Kepercayaan Kepercayaan Serta Keterampilan Komunikator Menentukan Keberhasilan Kemampuan Komunikasi Anda Menentukan Keberhasilan Materi Yang Anda Sampaikan Kepada Penguji Maupun Mahasiswa Yang ada Seolah-olah Ada Kemampuan Komunikasi Dua Daya Tarik Pesan Kesisuhan Pesan Dengan Kebutuhan Penerima Pesan Lingkup Pengalaman Yang sama Antara Pengirim Dan Penerima Pesan Anda Ingin Menyampaikan Tentang Perkembangan Psikologi Peserta Tidik Sampaikan Di situ Teorinya Bloom Teorinya Piasi Teorinya Vygotsky Misalnya Dan Pak Dukan Dengan Gambarnya Gambarnya Vygotsky Terus Dalam Di situ Ada Bulet Terus Ada Gambar Lampu Itu Daya Tarik Pesannya Tampilan Pesannya Yang ketiga Adalah Komunikan Kemampuan Komunikan Menaksiskan Pesan Komunikan Sadar Bahwa Pesan Diterima Memenuhi Kebutuhannya Perhatian Perhatian Komunikan Terhadap Pesan Yang Diterima Sesuai Dengan Konteks Materi Yang Diterima Pada Mikro Tidik Maksudnya Adalah Pesan Yang Anda Sampaikan Dari Mulut Tulisan Melalui Mik Kemudian Diterima Oleh Penguji Kemudian Diterima Oleh Mahasiswa Itu Paling Tidak 100% Diterima Gimana Indikatornya Indikatornya Adalah Kalau Ditanya Bisa Atau Memperhatikan Apa Yang Kita Sampaikan Makanya Pakai Gerak Tangan Menjelaskan Itu Ada Nilai Plus Jelaskan Pakai Tangan Empat Konteks Lingkungan Yang Kondusif Nyaman Menyenangkan Aman Menantang Sangat Menunjang Keberhasilan Komunikasi Wajib Dan Usahakan Cari Tempat Online Mikro Teaching In The Quiet And Soft Place Konteks Lingkungan Yang Kondusif Konteks Dalam Artian Disini Adalah Lingkungan Kondisi Sekitar Yang Menunjang Keberhasilan Presentasi Anda Konteks Lingkungan Nyaman Menyenangkan Aman Menantang Ini Adalah Menimbulkan Insek Penasaran Dari Mahasiswa Nomor Lima Sistem Penyampaian Terkait Dengan Metode Dan Media Sesuaikan Dengan Berbagai Jenis Indera Penerima Pesan Yang Kondisinya Berbeda Beda Kalau Ini Teman Teman Karena Kita Konteksnya Ujian Pakai Powerpoint Yang Menarik Sistem Penyampaian Itu Adalah Metode Dan Media Yang Relevan Dan Sesuai Dengan Materi Informasi Yang Disampaikan Kepada Mahasiswa Atau Penguji Jadi Jangan Sampai Anda Misalnya Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah Di Dalam Slide Full Slide-nya Menampilkan Cerita Sejarah Insinus Soekarno Itu Sistem Penyampaian Yang Tidak Bagus Sesuaikan Dengan Indera Penerimaan Maksudnya Ada Tipe Auditori Visual Dan Kinestetik Jadi Kalau Konteksnya Ujian Itu PowerPoint Sajalah Tidak Apa-apa Kemudian Yang Nomor Enam Intonasi Artikulasi Suara Pemilihan Diksi Dan Kesesuai Dengan Materia Disampaikan Intonasi Tadi Artikulasi Suara Kejelasan Suara Makanya Jangan Sampai Gagap Aku Akan Artikulasi Atau Gremeng Gremeng Itu Maksudnya Apa Bahasa Indusanya Bergumam Misalnya Pasariawan Atau Lidahnya Gigit Itu Dipaksa Teman-teman Ngomongnya Harus Jelas Jangan Karena Mohon Maaf Pak Ini Ada Sari Awan Itu Nilai Sudah Bisa Dipotong Artikulasi Suara Saya Akan Menjelaskan Tentang Bagaimana Siswa Itu Belajar Dengan Lingkungan Dengan Sumber Belajar Elektronik Maupun Belajar Dari Lingkungan Keluarga Artikulasi Jelas Kalau A A I U U E Ada E E E Berbeda Beda Kalau Indonesia Timur Biasanya Berbeda Beda Itu Tidak Apa Dialek Yang penting Jelas Tidak Apa Dialek Itu Tidak Apa Tapi Yang penting Jelas Pemilihan Diksinya Gendari Kata-kata Kayak Mungkin Mempersingkat Waktu Atau Mungkin Akan Pemilihan Diksi Kata-kata Yang Kurang Pas Sesuai Dengan Konteks Itu Teman-teman Ayo Coba Perhatikan Oke 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 Itu Tidak Baku Ternyata Baik Teman-teman Semua Atau Baik Saudara Saudara Pahasiswa Tidak Apa Oke Baik Oke Oke Sesuai EYD Tidak Pas Pemilihan Diksi Harus Pas Puebi Silahkan Baca Puebi Dan Kesesuaian Dengan Materi Yang Disampaikan Jelas Kesesuaian Dengan Materi Yang Disampaikan Ini Kurang Satu Teman-teman Saya Tambah Dulu Jangan Sampai Miskonsepsi Jangan Sampai Miskonsepsi Misalnya Anda Menjelaskan Tentang Ciklus Daur Hidup Kata Ketika Kata Dalam Fase Berudu Anda Menjelaskan Apa Namanya Berudu Ini Adalah Metamorfosis Dari Serangkaian Dari Metamorfosis Dari Kata Misalnya Tapi Berudu Ini Adalah Jenis Ikan Misalnya Kok berudu Ikan Dari Kata Amfibi Kok Ikan Itu Miskonsepsi Jangan Sampai Jangan Sampai Saya Wanti-wanti Jangan Sampai Miskonsepsi Karena Kalau Anda Miskonsepsi Satu Saja Anda Akan Disekat Dan Anda Akan Ditegor Akan Ditegor Akan Dipotong Di Tengah Jalan Jangan Sampai Miskonsepsi Ingat 30 menit Tapi Menentukan Masuk Depan Itulah Bahasa Saya 20% Jangan Sampai Miskonsepsi Ini Yang Paling Urgen Akan Saya Jelaskan Ada 7 Keterampilan Mengajar Dalam Perguran Tinggi Saya Kutip Dari Dosen Unat Pertama Adalah Membuka Pembelajaran Kedua Adalah Keterampilan Menjelaskan Ketiga Adalah Keterampilan Mengajar Variasi Keempat Bertanya Mengelola Kelas Memberi Penguatan Dan Menutup Pembelajaran Ini Juga Saya Belajar Tapi Saya Baca Bajakan Aja Yang Pertama Adalah Keterampilan Mengajar Yaitu Keterampilan Membuka Dan Menutup Pembelajaran Keterampilan Membuka Dan Menutup Jadi Satu Membuka Pembelajaran Kegiatan Dosen Menentukan Suasana Siap Mental Dan Penuh Pada Diri Masihla Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Saudara-saudara sekalian Bagaimana Kapan Hari ini Oke Baik Baik-baik Ya Sehat-sehat Semua Ada yang Tidak Masuk Oh Iya Ya Kalau ada yang Sakit Perlu kita Jenguk Perlu kita Doakan Komplik Semua Alhamdulillah Begitu Ya teman-teman Seolah-olah Di Zoom Ada orang Banyak Izin Minum Selanjutnya Adalah Menutup Pembelajaran Kegiatan Yang dilakukan Dosen Untuk Mengakhir Kegiatan Inti Pembelajaran Teman-teman Semua Tadi Kita Telah Mempelajari Apa saja Coba Mas Andi Ada yang Ingat Oh Betul Mas Andi Ya Baik Barangkali Mbak Sherly Bisa Melengkapi Begitu Ya teman-teman Tujuannya Tujuannya Apa Membangkitkan Motivasi Dan Perhatian Kemudian Membuat Masjid Memahami Batas Tugasnya Apa Namanya Keterampilan Keterampilan Ini Oh Ini Perbedaannya Tujuan Membangkitkan Motivasi Dan Perhatian Jadi Dalam Membuka Dengan Berbagai Cara Misalnya Kejadian Menarik Coba Teman-teman Amati Banjir Di Kanglian Itu Sebenarnya Apa yang Terjadi Apa yang Menyebabkan Padahal Di Kanglian Tidak ada Hutan Gunung Kenapa Bisa Banjir Apakah Ada penurunan Sedimentasi Atau Kejadian Geologi Yang Tidak Terduga Pokoknya Gimana Caranya Saya Tidak Begitu Ahli Juga Kalau Keterampilan Menutup Meninjau Kembali Merangkum Atau Meringkas Coba Mas Andi Kita Tadi Telah Diskusi Apa Saja Oh Baik Benar Benar Teman-teman Semua Disini Benar Kita Tadi Telah Belajar Tentang Sistem Pengairan Yang Ada Di Desa Misalnya Seperti Itu Membuat Mahasiswa Memahami Batas Tugasnya Ini Menimbulkan Motivasi Dengan Kehangatan Antusias Anda Akrab Dengan Mahasiswa Kemudian Di dalam Keterampilan Menutup Nanti Itu adalah Evaluasi Penguasaan Mahasiswa Memberikan Soal Tugas Mahdiri Itu kan Sebagai Bentuk Latihan Self Exercises Bagi Student Teman-teman Semua Membantu Mahasiswa Memahami Hubungan Berbagai Materi Yang Disajikan Makanya Ada Multidisciplinary Pengkaitan Topik Kajian Terhadap Topik Kajian Yang Lainnya Itu Bagus Misalnya Pembahasan Tentang Perkembangan Perserta Perseradidik Perkembangan Perseradidik Ditunjuk Dari Sisi Psikologi Misalnya Atau Ditunjuk Dari Sisi Kesehatan Genetika Dengan Terentang Umur Sekian 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 Ternyata Siswa Sekolah Dasar Itu Unik Setiap Siswa Tidak Selalu Sesuai Dengan Teori Perkembangan Belajar Benyamin Bloom Misalnya Nomor Empat Membantu Mahasiswa Mengetahui Tingkat Keberhasilannya Keterampilan Pada Saya Keterampilan Membuka Itu Apa Mengemukakan Mengemukakan Tujuan Dan Batas-batas Tugas Menyarankan Langkah-langkah Yang akan Dilakukan Mengingatkan Masalah Pokok Yang akan Dibahas Mengajukan Pertanyaan Teman-teman Semua Dan Membuat Kaitan Mengajukan Pertanyaan Persepsi Mengkaji Interpretasi Mengintegrasikan Itu Teman-teman Di dalam Komponen Keterampilan Membuka Lalu pada Komponen Keterampilan Menutup Yaitu Memberikan Tindak Lanjut Berupa Pekerjaan Rumah Merancang Sesuatu Berkunjung Ke Satu Tempat Project Based Learning Makanya Anda Harus Menentukan Pakai Metode Apa Nanti Kalau Pakai Metode Project Based Learning Berarti Anda harus Buat Project Syukur-sukur Membuat LKM Lembar Kerja Mahasiswa Yang sudah Di-upload Di Google Classroom Ya pura-pura Sudah di-upload Sudah di-upload Saudara-saudara Mahasiswa Silahkan Cek LKM Lembar Kerja Mahasiswa Yang sudah Saya upload Di Google Classroom Ya meskipun Padahal Google Classroom Juga Miktif Tidak ada Seolah-olah Itu Anda Harus Meyakinkan Penguji Begitulah Bukan Saya Mengajari Jelek Tapi Ya Seyuknya Dibuat Google Classroom Kan gratis Keterampilan Oh ya Ini menutup Keterampilan menutup Juga Refleksi Mereview kembali Satu pembelajaran Di hari itu Mata kuliah itu Membahas apa Lalu direfleksi Dengan waktu 20 menit itu Teman-teman Kedua adalah Keterampilan Dasar Menjelaskan Menjelaskan berarti Mengorganisasikan materi Pelajaran Dalam tata urutan Yang terencana Setara sitematis Sehingga dapat Dipahami oleh Mahasiswa yang mudah Dengan mudah Keterampilan Dasar Menjelaskan Saya langsung Loncat ya Adalah Komponen Menjelaskan Isi pesan Pokok-pokok materi Ya kalau materinya Tentang Perkembangan Peserta Cidik Ya sampaikan Teorinya Siapa Dari siapa Kalau misalnya Menjelaskan tentang Anatomi Fisiologi Tumbuhannya Oh ini Tumbuhan Dikotil Ini monokotil Oh ini Merambat Oh ini Tanaman Perdu Dan sebagainya Sampai Kami isi-isi pesan Pokok-pokoknya Syukur-syukur Disadari contoh Gambarnya Di Portpoint Hal-hal Yang berkaitan Dengan Karakteristik Nanti Monggo Kalau mau Konsultasi Portpoint Tapi semoga Saya ada Waktu Kedua Hal-hal Yang berkaitan Dengan Karakteristik Penerima Pesan Jadi seperti Ini Dosen itu Juga kadang Mengaitkan Dunia Akademik Dengan dunia Mahasiswa Misalnya Disitu ada Apa namanya Misalnya Artis Korea Ya gak apa-apa Untuk penyemangat Atau Kalau enggak Juga gak apa-apa Jadi Yang intinya Mahasiswa itu Insight terhadap Portpoint Anda Atau Menampilkan Kartun Maksudnya Kartun Disitu Bukan Kartun Turaemon Ya Animasi Kartun Vector Setelahnya Atau Gambar Guru Menulis Atau Dosen Menjelaskan Gak apa-apa Itu Itu Komponen Memberikan Penjelasan Lalu Menyajikan Penjelasan Bagaimana Anda Menyajikan Penjelasan Yang pertama Adalah Kejelasan Yang dapat Dicapai Dengan Berbagai Cara Satu Bahasa Yang jelas Hindari Menggunakan Bahasa Daerah Seperti Saya Tadi Geblak Geblak Itu Bukan Bahasa Indonesia Jadi Hindari Bahasanya Bahasa Indonesia Misalnya Anda Melamar Di Jambi Medan Menggunakan Bahasa Medan Padahal Anda Orang Jawa Juga Kurang Bagus Bahasa Yang jelas Bahasa Indonesia Berbicara Lancar Gak Gagap Atau Usahakan Kalau Mikir Diam Aja Lima Detik Baru Bicara Kalau Misalnya Seperti Saya Kadang Juga Kebiasaan Apa Dikurangi Usahakan Gak Bunyi Gak Bunyi Diam Lima Detik Dua Detik Lalu Ini Mendefinisikan Istilah Istilah Teknis Antropologi Misalnya Atau Misalnya Etno Matematik Apa Itu Matematik Bahasa Bahasa Yang Susah Itu Harus Dijelaskan Andragogi Pedagogi Apa Istilah Apa Istilah Istilah Yang teknis Dijelaskan Berhenti Sejana Untuk Melihat Respon Mahasiswa Biasanya Coba Ayo On Camera On Camera Yang Off Tolong Tolong Ayo Yang Off Yang Off Segera On Misalnya Gak Apa Apa Itu Teman Teman Disela Mikro Teaching Seperti Itu Gak Apa Ayo Mbak Dini Loh Itu Gelap Itu Kameranya Ada Ya Pak Hasilnya Susah Tapi Jangan Terlalu Lama Karena Waktunya 20 Menit Dan Ini Gak Wajib Ada Beberapa Poin Gak Perlu Ada Hanya Poin Poin Yang Penting Seperti Tadi Bicara Yang Jelas Bahasa Indonesia Yang Jelas Hal Teknis Kedua Penggunaan Contoh Dan Ilustrasi Pola Induktif Dan Dektif Saya Lupa Ini Apa Maksudnya Jadi Seperti Ini Penjelasan Dulu Baru Dijelaskan Contoh Dan Ilustrasinya Gambar Atau Pola Deduktif Contoh Gambar Gambar Contoh Lalu Setelah Contoh Diberikan Pendidikan Di bawahnya Gambar Bayi Terus Anak Usia 3 tahun 5 tahun 10 tahun 12 tahun Itu Menggambarkan Tentang Perkembangan Terus Tidik Menurut Teori Piasi Menurut Teori Piasi Misalnya Gitu Tiga Pemberian Tekanan Pada Bagian-bagian Penting Ditekankan Artikulasi Anda Harus Benar-benar Ingat Anatomi Fisiologi Tumbuhan Anda Harus Ingat Bahwa Tanaman Monokotil Itu Mayoritas Memiliki Akar Serabut Tidak Memiliki Cabang Batang Tidak Berkambio Misalnya Seperti itu Ditekankan Membuat Ihtisar Yang penting Dan sebagainya Keempat Balikan Penyelesaian Dengan melihat Mimik Mahasiswa Atau Mengajukan Pertanyaan Ini Agak susah Kalau tidak ada Mahasiswanya Tidak usah Dipraktikan Tidak apa-apa Yang ini Teman-teman Mana Masar saya Yang ini Kalau tidak ada Mahasiswanya Tidak apa-apa Tidak usah Dipraktikan Tapi kalau Mau dipraktikan Tidak apa-apa Monggo Seolah-olah Ada mahasiswa Kalau saya Itu Susah Seolah-olah Ada mahasiswa Agak susah Untuk latihan Kalau Anda Kurang Mengasih Tidak usah Waktu juga 20 min Tiga Keterampilan Dasar Bertanya Pertanyaan Adalah Semua Pernyataan Dosen Sekali lagi Saya Garis bawah Pertanyaan Adalah Semua Pernyataan Dosen Tidak tersebut Pada kalimat Tanya Yang meminta Respon Dari Mahasiswa Tidak harus Kalimat Tanya Misalnya Mbak Windy Coba Pendapat Anda Misalnya Bagaimana sih Tentang Siswa SD Yang Memiliki Perilaku Introvert Misalnya Seperti itu Atau Coba Isi link Di bawah ini Untuk Respon Siswa Macem-macem Ya Monggo Nah Keterampilan Bertanya Dasar Dengan komponen Berikut Satu Pengelampan Pertanyaan Secara jelas Dan singkat Dan mudah Dipamul Jangan Menggunakan Pertanyaan Yang Puanjang Mahasiswa Itu Melongo Jangan Ya Pertanyaan Biasa Simpel Dua Pemberian Acuan Informasi Yang diberikan Sebelum Mengajukan Pertanyaan Diberi Pengantar Misalnya Tadi Sudah Saya Jelaskan Perihal Perkembangan Pertanyaan Menurut teori Piasi Coba disini Di room Zoom ini Siapa Yang Bisa Menjelaskan Tentang Sedikit Saja Contoh Dari Tahap Perkembangan Kognitif Pada Pra-opersonal Konkret Misalnya Harus Ada Ini Acuan Dulu Atau Informasi Dulu Acuannya Ini hubungannya Dengan materi Sambil Menjelaskan Tadi Tiga Perumusan Perhatian Pertanyaan Dengan cakupan Luas Kemudian Pada Satu tugas Yang Lebih Sempit Ini Saya Kurang Paham Barangkali Demasi Seperti Ini Pertanyaan Yang Cakupan Luas Psikologi Kemudian Mengurut Pada Psikologi Sekolah Dasar Psikologi Psikologi Siswa Sekolah Dasar Jadi Lebih Mengurut Itu Tidak Apa Empat Penyebaran Pertanyaan Pertanyaan Ditujukan Ke seluruh Kelas Bukan Kepada Masjid Pertanyaan Disini Tadi Yang Tantik Itu Yang Posisi On Camp Terus Penasaran Sampai Tanya Rumahnya Mana Kontaknya Mana Tidak 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 Pemindahan Giliran Satu Pertanyaan Yang Kompleks Dapat Jawab Oleh Beberapa Mahasiswa Barangkali Bertanya Tentang Pendapat Anda Mengenai Sistem Pendidikan Di Indonesia Coba Raise Hand Oh Ya Baik Mbak Windy Coba Apa Pendapat Anda Tentang Sistem Pendidikan Di Sekolah Dasar 6 Pemberian Waktu Berpikir Karena Ini Mikro Ini Tidak Perlu Dan Mahasiswa Tidak 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 Perlu Ini Cukup Seolah Anda Kalau Punya Spice Punya Spice Punya Ruang Untuk Pertanya Kepada Mahasiswa Ilusi Istilahnya Ya Tidak Tanya Tapi Kalau Tidak Ada Spice Sama Sekali Sudah Waktu Itu Mentok Bahkan Kurang Sampai Dingatkan Penguji Tidak Usah Yang Cukup Perlu Yang Penting Penting Saja Komponen Pemberikan Pertanyaan Lanjut Mengubah Tuntunan Kondisi Dalam Menjawab Pertanyaan Ini C1 Sampai C6 Kan Kalau Misalnya Pertanyaan awal Deskripsikan Atau Analisis Tidak Bisa Jawab Coba Baca Mbak Windy Apa Itu Tahap Perapusan Konkret Pada Perkembangan Persetak Menurunkan Mengubah Tuntutan Kognitif Dua Pengaturan Urutan Pertanyaan Mulai Dari Yang Kompleks Ini Kalau Waktunya Panjang Sekali Lagi Ini Tidak Perlu Karena Waktunya 20 Menit Kalau Bisa Tidak Tidak Waktunya Tidak Penggunaan Pertanyaan Pelaca Dengan Teknis Klarifikasi Menggunakan Alasan Meminta Kesepakatan Pandangan Demonstrasi Meminta Ketepatan Ini Contoh Contohnya Ini Adalah Contohnya Pertanyaan Lanjut Sebenarnya Ini Tidak Perlu Karena Waktu Saya Curhat Kenapa Karena Ini Adalah Komponen Memberikan Pertanyaan Lanjut Sedangkan Waktunya 20 Menit Anda Cukup Yang Keterampilan Keterampilan Dasar Tadi 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 Memberi Penguatan Apa Namanya Penguatan To Reinforcement Saya Lupa Namanya Itu Penguatan Adalah Respon Tadi Suatu Tingkah Laku Yang Dapat Meningkatkan Kemungkinan Beruangnya Kembali Tingkah Laku Tersebut Penguatan Saya Lupa Namanya Parinforcement Dua Bentuk Penguatan Penguatan Verbal Dan Penguatan Non-verbal Berupa Kata-kata Penguatan Verbal Berupa Kata-kata Atau Kalimat Kudian Bagus Terima Kasih Anda Bagus Jawabannya Tepat Sekali Benar Semua Terima Kasih Cukup Bagus Saya Bangga Saya Apresiasi Jawabannya Bagus Tepat Benar Itu Verbal Bicara Kemudian Penguatan Non-verbal Gerak Mendekati Ini Gini Tanpa Ngomong Jempol Misalnya Tangan Kan Kelihatan Di zoom Ya Gak Apa-apa Itu Bisa Nah Jangan Menjustifikasi Atau Misalnya Menyalahkan Menggunakan Kata-kata Yang Gak Apa Jawaban Seperti Itu Salah Itu Coba Dibaca Lagi Jangan Seperti Ya Apa-apa Namanya Gunakan Penguatan Ini Jangan Mau Mendon Grade Kemampuan Mahasiswa Mendonkan Mahasiswa Jangan Ya Gak Seperti Itu Misalnya Anda Tanya Ya Tanya Jawab Sendiri Oh Gak Seperti Itu Jangan Ya Pakai Bahasa Verbal Dalam Membelikan Penguatan Pertama Perlu Diberikan Dengan Hangat Dan Antusias Ya Dengan Sudah Tahu Bagaimana Caranya Sampaikan Dengan Insight Dengan Gerak Tangan Dengan Bahasa Yang Halus Bahasa Yang Komunikatif Dan Bahasa Yang Merangkul Mahasiswa Dua Harus Bermakna Sesuai Dengan Perilaku Yang Diberikan Penguatan Sesuai Dengan Perilaku Yang Diberikan Tiga Hindarkan Respon Negatif Terat Perjawaban Perstah Wah Salah Apa Jawaban Seperti Itu Anak Sd Ketawa Dengar Jawaban Kamu Jangan Seperti Itu Respon Positus Bagus Tepat Sekali Benar Meskipun Jawabannya Salah Bagaimana Tukup Bagus Jadi Bukan Benar Kalau Salah Salah Tapi Bahasanya Terima Kasih Terima kasih Mbak Windy Misalnya Seperti Itu Teman Teman Semua Lalu Pasertanya Diberi Penguatan Harus Jelas Iya Kelasnya Harus Jelas Kepada Mahasiswa Itu Yang Diberi Penguatan Harus Jelas Baik Dalam Segi Mimik Gerakan Tangan Maupun Juga Ucapan Dan Mereka Memperhatikan Kita Lima Diberikan Kepada Kelompok Perserta Tentu Ini Saya Toret Aja Karena Waktu Sepertinya Ini Tidak Usah Tidak Usah Karena Mahasiswanya Tidak Kira Hadir Diizinkan Diizinkan Segera Setelah Berlaku Yang Baik Ditunjukkan Diberikan Segera Setelah Berlaku Yang Baik Ditunjukkan Misalnya Menjawab Benar Diberikan Segera Jangan Misalnya Anda Menumpok Numpok Misalnya Coba Jawaban Pertama Jawaban Kedua Baru Di Jawaban Keempat Bagus Teman Itu Tidak Pas Anda Merespon Segera Anda Merespon Jawaban Mahasiswa Itu Segera Segera Satu Jawaban Satu Respon Satu Jawaban Dan Harus Positif Karena Kalau Negatif Hindari Coba Kalau Anda Jawab Langsung Dijotifikasi Pasti Anda Akan Sakit Hati Tujuh Bervariasi Jangan Monoton Misalnya Kalau Bagus 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 Dipakai kata-kata yang lain Tepat sekali Benar Terima kasih Banyak Ya Good Misalnya Seperti itu Tidak apa-apa Variasi Lima Keterampilan Dasar Mengadakan Variasi Variasi KPM Perubahan Dalam kegiatan Untuk meningkatkan Motivasi Manjual Setelah Mengorai Kejuman Dan Kebosana Variasi Suara Dari yang kiri Variasi Gaya Mengajar Variasi Suara Suara Itu Misalnya Keras Intonasi Tinggi Gak Bagus Suka Intonasi Kalau Grafik Di Pesawat Radio Atau Pesawat Pengeras Suara Itu Gini Stagnan Gak Fluktuatif Habis itu Suaranya Gak Dengar Jadi Stagnan Dan Anda Harus Mempertahankan Ritme Bicaranya Kalau Haus Minum Minum Tapi Usahakan Kalau Di Tengah Jalan Jangan Minum Bapak Ibu Penguji Mohon Izin Saya Mau Minum Usahakan Jangan Ini Hanya Praktek Variasi Suara Memusatkan Perhatian Makanya Eye Contact Ke Kamera Membuat Kesenyapan Sedengah Misalnya Fungsinya Apa Untuk Memberikan Mahasiswa Berfikir Atau Untuk Menunggu Tenang Tapi Kalau Daring Karena Gak Ada Mahasiswa Coret Aja Mengadakan Kontak Pandang Ini Kalau Offline Kalau Daring Gak Gak Ada Mahasiswanya Gerakan Badan Dan Mimik Ini Tangganya Good Tangan Tangan Kanan Gak Boleh Mirror Jempol Tangan Kiri Gini Ternyata Kena Mirror Kameranya Gak Bagus Tulisannya Terbalik Misalnya Misalnya Ada banner Belakang Atau Tulisan Apa Mengubah Posisi Gak Perlu Karena Anda Duduk Mengubah Posisi Ketika Offline Ini Gak Perlu Kedua Variasi Penggunaan Media Sudah Silahkan PowerPoint PowerPoint Jelas Apa Namanya Warnanya Jangan Kontras Bahasanya Jangan Disingkat Misalnya Variasi Alat DN Bahan YG DPT Didengar Jangan Sampai Disingkat Jangan Jangan Sampai Disingkat Misalnya Saya Torat YG DPT Misalnya Saya Kerja Terus Gak Ada Waktu Untuk Buat PowerPoint Akhirnya Disingkat Singkat Copy Pasto Buat Ujian Jangan Variasi Alat Dan Bahan Yang Dapat Dirabat Dan Matipulasi Gak Perlu Variasi Pula Interaksi Dapat Bermutuk Klasikal Kelompok Bersorangan Gak Perlu Karena Daring Orangan Bersorangan Variasi Kegiatan Menengahkan Informasi Menengah Materi Diskusi Latihan Atau Demonstrasi Monggo Nanti Sesuaikan Dengan Metode Yang Digunakan Tapi Rata-rata Kalau Online Learning Itu Menggunakan PJBL Atau Problem Based Learning Kalau Project Based Learning PJBL Anda Memberikan Tugas Berupa Proyek Kepada Masih Tapi Kalau Problem Based Learning Anda Memberikan Masalah Yang Harus Dianalisis Oleh Masih Contohnya Kalau Project Based Learning Misalnya Anda Memberikan Tugas Proyek Membuat Video Atau Mengamati Tumbuhan Dikotil Di Lingkungan Heter Kalau Problem Based Learning Anda Memberikan Tugas Tentang Masalah Sampah Masalah Banjir Di Kangean Misalnya Atau Masalah Gunung Semeru Masalah Jembatan Terputus Itu Problem Based Learning Pembelajaran Berbasis Masalah Masalahnya Muncul Dan Disampaikan Kepada Masalah Dalam Bentuk LKM Lembar Kerja Masih Masih Syukur Anda Buat Empat Powerpoint RPS Silabus Kontrak Kuliah LKM Kalau Waktunya Nutut Kalau Enggak Nutut Mentok Mentok Powerpoint Tapi Kalau Pas Ditanya RPS Oleh Penguji Ya Itu Yang Enggak Enak Nanti Khawatir Nanti Saya Enggak Bupet Pak Jangan Ya Teman Oke Itu Varisi Kegiatan Ini Apa Ini Kegiatan Pembelajaran Lalu Ini Dari Prof. Budi Setiano Saya Kutip Dari Unet Keterampilan Mengajar Keenam Keterampilan Mengolah Kelas Pengolahan Kelas Adalah Keterampilan Dalam Menciptakan Dan Mempertahankan Kondisi Kelas Yang Oton Guna Proses Belajar Pengeja Yang Serasi Dan Efektif Ini Masih Offline Tapi Ada Beberapa Bisa Dipatukan Di Online Ini Tujuan Mengelak Kelas Mendorong Mengembangkan Tanggung jawab Individu Maupun Klasikal Dalam Beberlaku Yang Sesuai Dengan Tata Tertif Yang Perlangsung Ya Kalau Pada Saat Presentasi Ya Diperhatikan Yang Penting Kemampuan Anda Mengajar Menyadari Kebutuhan Mahasiswa Kalau Mahasiswa Maksudnya Begini Kan Ada Mahasiswa Yang Tipe Auditori Auditori Ada Yang Tipe Visual Ada Yang Tipe Kines Ya Ini Kebutuhan Mahasiswa Berkaitan Dengan Tiga Jenis Gaya Belajar Ini Dosen Harus Tahu Ini Tapi Karena Konteks SKB Dan Ujian Ini Tidak Perlu Waktunya 20 Menit Memberikan Respon Yang Efektif Terhadap Perilaku Mahasiswa Ini Tidak Perlu Karena Tidak Mahasiswanya Kalaupun Mau Seolah-olah Mahasiswa Juga Kalau Anda Menguasai Tidak Apa-apa Kalau Tidak Menguasai Tidak Usah Komponen Keterampilannya Ini Keterampilannya Berhubungan Dengan Penciptaan Dan Pemeliharaan Kondisi Belajar Yang Optimal Apa Itu Pertama Menunjukkan Sikap Tanggap Dengan Cara Memandang Secara Saksama Mendekati Membinkan Penyataan Memberi Reaksi Terhadap Gangguan Dalam Kelas Kalau Ada Banyak Yang Off Misalnya Pura-pura Anda Kenapa Ini Banyak Yang Off Coba On On Semua Baik Bagus Jadi Seperti Kita Bicara Determin Kalaupun Ini Enggak Menguasai Tidak Perlu Membagi Perhatian Secara Visual Dan Verbal Visual Tampilan Verbal Adalah Ucapan Ya Ini Rata-rata Enggak Perlu Karena Mengolah Kelas Memusahakan Perhatian Kelompok Tidak Perlu Enggak Ada Kelompok Membuat Petunjuk Yang Jelas Tidak Perlu Menegur Secara Bijaksana Enggak Perlu Karena Enggak Ada Mahasiswanya Kalau Ada Mahasiswanya Meskipun Melalui Zoom Harus Dilaksanakan Yang Silang Silang Menegur Mengingatkan Terakhir Memberikan Penguatan Bila Perlu Penguatan Ini Kegiatan Penutup Tadi Penutup Penguatan Di penutup Terakhir Selanjutnya Keterampilan Yang berhubungan Dengan Pengendalian Kondisi Belajar Keterampilan Berkaitan Dengan Respon Negatif Berkelanjutan Misalnya Masih Banyak Enggak Paham Atau Belajarnya Susah Ini Tidak Perlu juga Tidak Apa-apa Untuk Mengasih Hal ini Dapat Menggunakan Tiga Jenis Modifikasi Tinggal Laku Ini Adalah Namanya Classical Conditioning Menurut Ivan Pavlov Ini Ivan Pavlov Classical Conditioning Ini teorinya Ivan Pavlov Tidak perlu Ini Karena Di zoom Tidak perlu Modifikasi Tingkah Laku Tidak ada Pengelolaan Proses Kelompok Tidak perlu Tidak ada Kelompok Tapi Seolah-olah Anda Nanti Membentuk Kelompok Baik Teman-teman Mas Kita Telah Mendekati Penghujung Perkuliahan Pada Pertemuan Pertama Ini Teman-teman Anda juga Harus Bisa Menjelaskan Bahwa Perkuliahan Anda itu Pertemuan Keberapa Jangan Ini Jangan Mengambil Pertemuan Pertama Karena Pertemuan Pertama Itu Bukan Kuliah Perkenalan Masa Anda Mikro Teaching Isinya Perkenalan Jadi Ambil Minimal Pertemuan Kedua Atau Pertemuan Keberapa 5 6 Ya Ya Gitu Ya Apa Namanya Untuk Mengakomponasi Mahasiswa Ya Teman-teman Semua Jadi Seperti itu Menemukan Mengatasi Tingkah Laku Yang menemukan Masalah Ya Itu Ya Tapi Tetap Nanti Anda Sebaiknya Memberikan Tindak Lanjut Ya Assignment Teman-teman Silahkan Cek Di Google Class Silahkan Isi Link Presensi Presensi Silahkan Isi Link Presensi Di Google Form Yang telah Saya Kirim Melalui Grup WhatsApp Misalnya Seperti Itu Teman-teman Ya Purak-puraknya Purak-puraknya Seperti Itu Ya Teman-teman Semua Ini Hal yang Harus Dihindari Saat Mikro Pertama Apa Mengulangi Pertanyaan Sendiri Atau Mengulangi Jawaban Mahasiswa Misalnya Ayo Siapa Yang Tahu Teori Perkembangan Psikologi Menurut Piase Ayo Coba Siapa Yang Tahu Ayo Coba Ayo Siapa Ayo Ayo Siapa Yang Mista Ayo Coba Mengulangi Pertanyaan Sendiri Diulang Atau Mengulangi Jawaban Mahasiswa Ya Benar Yang Disangkungkan Mbak Windy Tentang Empat Perkembangan Psikologi Sisma Empat Tahapan Perkembangan Psikologi Sisma Ya Benar Juga Mas Andre Tadi Menjawab Empat Perkembangan Psikologi Sisma Ya Mbak Ayo Benar Juga Mengulangi Jawaban Mahasiswa Ini Saya Corat Jangan Sampai Menjawab Tanya Sendiri Ini Yang Sering Saya Lakukan Saya Tanya Mas Diam Jadi Saya Jawab Sendiri Jangan Sampai Ini Misalnya Berapa Tahapan Perkembangan Psikologi Sisma Gak ada Yang Bisa Ya Ada Empat Pertama Apa Pra Operasional Konkret Operasional Formal Pra Operasional Konkret Operasional Konkret Kemudian Operasional Formal Ditanya Sendiri Dijawab Sendiri Itu Gak Bagus Tiga Menunjuk Dulu Sebelum Pertanya Ini Juga Gak Bagus Siapakah Yang Dimaksud Siapakah Yang Dimaksud Apakah Yang Dimaksud Dengan Etno Matematik Menunjuk Dulu Baru Bertanya Gak Bagus Pertanyaan Dulu Baru Siapa Yang Bisa Jangan Ditunjuk Biasanya Menggindar Masalah Sekarang Mengajukan Pertanyaan Mengundang Jawaban Serempak Hari Ini Hari Apa Sabtu Jangan Jangan Semua Dasar Berapa Enam Jangan Mengundang Pertanyaan Yang Mengundang Jawaban Serempak Karena Ini Bingung Siapa Yang Jawab Price Siapa Ini Konteksnya Dalam Kelas Mengajukan Pertanyaan Ganda Tadi Sama Dengan Mengulang Ini Ini Jangan Sampai Terjadi Kunci Sukses Berlatih Sendiri Melalui Zoom Seolah-olah Zoom itu Anda Ada Pengujian Anda Dalam Posisinya Atau Minta Tolong Kakak Istri Ayah Ibu Ini Karena Waktunya Mepet Tidak Apa Tidak Ada Istilah Terlambat Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekaliran Begitu Tidak 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 Lati Tapi Tentu Fisik Jangan Sampai Batuk Bindeng Suaranya Bindeng Itu Mendengung Hidungnya Mampet Ngomong Dengan Ngan Misalnya Kayak Ini Bindeng Tidak Bagus Kesehatan Juga Di Jangan 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 Minum Apa Yang MSG MSG Hindari Teman Sementara Waktu Kalau Seneng Gorengan Sementara Waktu Komoditas Pokoknya Enjoy Nikmati Penguji Itu Sebagai Partner Kita Pandang Itu Karena Kalau Anda Memandang Itu Penguji Benar Benar Penguji Bisa Biasanya Dalam Diri Tercermin Sok Atau Apa Namanya Di Dalam Diri Minder Grogi Tau Tau Sudah Berkeringat Ada Teman Teman Ada Demam Panggung Saya Juga Demam Panggung Tapi Confident Itu Penting Pertaya Diri Perhatikan Hal-hal Teknis Ini Tidak Perlu Karena Zoom KTP Ini Tidak Perlu Work Hard And Pray Hard Oke Teman-teman Sukses Selalu Monggo Jika ada Pertanyaan Saya Stop Share Terima kasih Teman-teman Youtube Silahkan Comment Like And Share Terima